Ih, ada orang tertawa kun Suara ini ganyap, 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 ganyap gitu Apa suara? Belor bergerak yuk Ih Seperti ada suara ular melata, teman-teman Dengarkan, dengarkan, dengarkan You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid, come with me Jangan goblok kok ini, explore ke tempat seperti ini, goblok Karena apa? Sobbrong pak, teman-teman Sobbrong teman-teman ini Wow, itu adalah teman-teman Keliatan nggak ya? Ada kopuk hitam itu Ya Allah Apa? Belorong tau, bahasa Inggris ya Ada orang-orang di sini? Ini belorong? di hutan oke kita akses istana Hanyi Blorong ini oke so what's up kembali lagi bersama aku Roni di channel Roni Azam eksplorers oke balik lagi di eksplorasi malam dan lokasi yang akan ketujuh adalah sebuah tempat yang diyakini sebagai bersemayamnya Demit Nyi Blorong teman-teman lokasi ini berada di Kota Batu dan aku berada di Gunung Pucung teman-teman Gunung Pucung di lereng Gunung Arsino Melirang lokasi nya di dataran tinggi dan seperti apa sih istana Nyi Blorong yang sangat terkenal di area warga sekitar sini oke kita guys let's go oke teman-teman kita mulai eksplorasi kita mulai eksplorasi nya dan ini jauh dari Pemunggiman warga dan di Gunung lagi teman-teman tananya ya hutan seperti kayak Gunung Mujur kemarin Assalamualaikum Sewu disini tuh ada mobil terbengkalai entah ini mobilnya siapa ya mobilnya sudah mulai usang di bawah pondok ini ini jenis mobil cherry ya wah ngeri pak eksplorasi tempat seperti ini ditemani suara serangga itu sangat menggetarkan jiwa nah itu teman-teman pelakatnya namun tertutup oleh pohon sedikit ranting pohon sedikit ya oke dan sini juga ada denanya kok ini rutanya peta rute pariwisata minat khusus Gunung Pucung track track like like 3,27 visual levelnya easy very easy ya tempat para persepeda MTB mountain bike yang mahal-mahal itu ya dan istana belorongnya itu arah sana teman-teman arah sana dan disini dan disini ada ipapan nimbauan anda memasuki kawasan perhutanan sosial dilarang berburu oke dan disitu ada cafe teman-teman cuman kalau malam ya tutup ya pagi buka disini tanpa ada tiket masuk ya tanpa ada biaya tiket masuk nah itu teman-teman burung pocong adventure park tapi disini gak ada kabut kayak sebelum-sebelum sih nah ini ada tiga lajur kesana itu katanya ke rumah warga yang dibawah sana masih jauh kesana itu yang ke makam yang pernah aku explore ya sebelum video ini dan ini bapak nimbauan lagi kawasan perhutanan sosial gulung pocong park nah ini menguncul akses istana belorongnya informasinya sih istana belorongnya itu berada di lembah gini di cekungan lembah dan disana ada sebuah gubuk yang tidak boleh diintip dan tidak boleh dimasuki wah sering sering sekali bukan dan disini tuh banyak gubuk-gubuk seperti ini cuman gak gak aktif atau gak fungsi coba ya kita lihat perlahan disini bunten assalamualaikum saya wu ge dan katanya orang sini yang lewat tadi curuh hati-hati kadang juga ada babi hutan ataupun hewan-hewan liar yang lain khas dengan lering-lering gunung ada apa tadi kelelawar karena mungkin dulunya sebuah cafe ya cuma sudah terpengkalai yang lain tadi hai 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 assalamualaikum oh merinding pak di sini semacam terekam memori-memori ya semacam kayak ada orang ngopi ini apa ini kok aneh ya semacam bilik pintu kamar woi hello kunci ya ruangan apa ini ya wah beri pak hutan itu memang selalu memberi tensi yang tersendiri ya halo halo waduh kalau bangunan kan hanya sekat-sekat ruangan lantai satu lantai dua kalau bukan apapun bisa terjadi terutama yang paling jahat katanya yang paling jahat demit apa itu gendruo sama gendrues itu serem loh itu nah akses istana belorongnya itu kesana temen kesana terus masih jauh ini nanti aku akan naik motor ya dan aku skip aja deh soalnya durasinya bakal panjang dan disini gak ada manusia sama sekali loh kita tunjukin tracknya aja deh ini kemana ini bro ini gak ada rute khusus atau rute resmi dulu ya jadi aku tadi berdasarkan info-info warga dan juga dapat info dari om helmi adventure yang pernah kesana wow katanya serem pak wih 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 astaghfirullah ya Allah tak kira-kira wakit aku informasinya dikatakan sebuah istana nyibelorong itu ada seseorang warga yang pernah diimpeni berisarakan mimpi ya suruh membuatin gobook atau istana yang sedimbingan rupa untuk tempat bersemayam ya disitu oke teman-teman coba sih keliling dulu sebentar ya hujan meraihin dengan gobook ini kok bisa melihkan ini semacam taman ya aku mau review sekalian gitu loh sekelilingnya kok ini seru ini kok wah gitu apa ini tensinya sangat cekam aku agak flu ya dan efek dari jatuh dari gulung muncul itu kakiku masih lino di sini teman 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 di sini banyak jalur percabang ya jadi bingung kadangkanya itu bingung mau lewat mana gitu butuh tambah serem lagi disana aduh aduh batu Allah aduh suara mbak ada yang panggil-panggil ada yang panggil-panggil suara mbak cahat dengar aku astaghfirullahaladzah karena yang aku tahu demit-demit di hutan itu lebih serem, lebih ganas daripada demit-demit yang beredar di sekitaran itu ini tempat cafe tadi ya ada kamar mandinya dan kalau malam ya gak ada orang oke teman-teman aku skip dulu aku akan melakukan perjalanan ke istana pelorong tersebut tapi ya aku gak janji bisa sampai sana pandai ya oke si ya oke jadi teman-teman sampailah aku pada lokasi yang akan aku tuju yaitu istana nangi pelorong teman-teman aku masuk sini semari hinding pak aku wendeng dan lokasinya itu di jilembah seperti ini ya aliran air mengapa disebut istana nangi pelorong karena ada warga yang diimpeni didatangi mimpi itu ya ditemui seorang wanita yang berbadan ular berkepala manusia teman-teman dan curu buat rumah atau istana di depanku sana nanti ya jangan goblok aku ini eksplor ke tempat seperti ini goblok karena apa so faram pak teman-teman so faram teman-teman ini jangan marah ini aku karena di gunung di laring gunung jauh dari keramaian bui pak aku lanjut buka yaudia bu makanya lebih enak eksplor bangunan terbang ke alai oh itu teman-teman kelihatan gak ya ada kupuk hitam ya Allah so faram pak astagfirullah ya Allah si 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 astagfirullah aku agak batuk ya karena flu wah tawak ya Allah goblok kalau eksplor ini goblok misur seorang kayak gini di hutan hutan lebih kecem hantu ini kecem demi-demi ya Allah buka kita hantu kalian tahu gak belorong itu eh 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 aslamu alayna wala ibadilai solehain astagfirullah ini di aliran sungai ini di aliran sungai stana pelorong eh eh dia gerak sendiri kok goblok kok ini haluin aku ya di lembah ya kayak tunggu lama tunggu kemarin dan aku kesini sendirian loh sendirian aku gak ada siapa-siapa ini halo 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 apa belorong tahu bahasa inggris ya anybody here nyi belorong wih kau mau rogedul ini kau beli halo halo dengar suara orang tertawa waduh pak kenapa ini astagfirullah astagfirullah oh moselelah hamad habis ini saya pusing tidak ada acara eksplor eksplor malam begini ya akhirnya ketagihan seperti ini oke kita akses istana nyi borong ini silah jad wah sewangar si aku ingin terdek makanya aku nutupin terdek dengan seperti itu gue beri halo body here jadi dapat pesan-pesan di keluarga gak boleh masuk sini gak boleh masuk sini karena ini dikelilingi oleh keramba seperti ini gak boleh masuk sini itu alertnya dari warga warningnya dari warga katanya kalau masuk bisa bahaya jadi aku bisa review-nya sekilas seperti ini ya halo ini teman-teman jadi ini teman-teman istana nyi borong yang memang bentuknya seperti gobok tapi kalau ditawang gaib ya mungkin dibentuk istana kebuwasar ya karena nyi borong itu dikenal dengan sosok ular yang berkepala manusia ya dan sangat besar ya mungkin lebarnya metameteran eh eh sawangarun pak soalnya di lembah lokasinya di lembah di cekungan jalan air mungkin sebesar ini ini borongnya ya aku gak pengen di ketok ini gak kepengen aku soalnya seberat badanku leherku berat berarti aku ada yang ngikutin wah gendeng pak itu kesana ya aku gak tau kemana ya hello kita senyap sebentar hello hello kembali ya ih ada orang tertawa kun suara nyu ganyip 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 apa suara berluruh bergerak ih seperti ada suara ular melata teman teman dengarkan 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 ada suara tertawa dan ada suara ular melata la ilaha ilaha muhammad rasulullah allahu akbar asyadu an la ilaha ilaha wa asyadu an la muhammad rasulullah ada pergerakan weh coba kita intip sebentar tak masuk kamera ku dimakan nyiblorong ya wis oke seperti itu teman teman dalamnya memang aneh memang aneh tempat ini tapi itulah faktanya lokasi ini dijuluki istana nyiblorong lo mbak putunin ini kajangnya review review toky wotan aneh kok ngurifu review aku dari tadi mendengar suara ular melata teman teman serius deh yakin deh kita butuh ambil thumbnail sekedap oke teman teman ya wis lah wis tambah gawat istos ini tambah gawat ini balik teman teman karena semakin aku disitu semakin suaranya seperti ular merayap di pangan pulau nangis keluarga aku nangis jadi teman teman informasi soal istana belorong itu bukan mengadang ada ini asli dan bukan karangan asli berdasarkan informasi warga tadi dan warganya gak mau dimasukin video jadi kalian tau kan konten konten yang asli bukan apalapal yang settingan apalagi ada hantu karena hantu itu sulit masuk kamera tanya wislah teman teman wislah kaku oke aku sampai disini bila menaku ada salah kata informasi ataupun tinggal aku yang parpar aku nanya mohon maaf yang sebesar sebenarnya sampai jumpa di video eksplorasi pengguna si ya apa begitu sampai jumpa kali di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati